Hai, berjumpa lagi dengan kami semacam info. Aceh adalah sebuah provinsi yang sangat kaya akan warisan budaya, sejarah, dan alam yang menakjubkan, serta memiliki masyarakat yang sangat religius dan memegang kuat adat istiadat dan tradisi lokal. Benarkah demikian? Pada kenyataannya, bisnis prostitusi masih kerap terjadi dari beberapa masyarakat Aceh. Salah satu contoh kasus yang terjadi di salah satu hotel di Aceh Besar. Polisi berhasil mengamankan lima orang. Hasil pengungkapan kasus di salah satu hotel di Aceh Besar itu, pihaknya mengamankan beberapa orang. Di antaranya, dua perempuan yang disebut sebagai MUCIKARI dan satu laki-laki. Polisi juga mengamankan lima orang yang disebut polisi sebagai penjual APEM. Dari kelima wanita tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa bukti CET saat MUCIKARI melakukan tawar-menawar dan negosiasi. Tarif yang ditawarkan 1,2 juta rupiah. Satu juta untuk penjual APEM dan yang 200 ribu untuk MUCIKARI. Bagaimana kehidupan di Aceh? Bagaimana masyarakatnya? Apa saja fakta menarik di sana? Tetaplah bersama kami untuk menguak lebih dalam Provinsi Aceh. Terima kasih sebelumnya yang sudah menonton. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe serta nyalakan loncengnya. Agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh terletak di ujung utara, Pulau Sumatera, dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Menurut hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2021, jumlah penduduk provinsi ini sekitar 5.333.733 jiwa. Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan terpisahkan oleh Laut Andaman. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala dan Laut Andaman di sebelah utara, Samudera, Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan. Luas Aceh 5.677.081 hektare dengan hutan sebagai lahan terluas yang mencapai 2.290.874 hektare diikuti lahan perkebunan rakyat seluas 800.553 hektare. Sedangkan lahan industri mempunyai luas terkecil yaitu 3.928 hektare. Cakupan wilayah Aceh terdiri dari 119 pulau, 35 gunung, dan 73 sungai utama. Provinsi Aceh terdiri dari 18 kabupaten, 5 kota, 290 kecamatan, dan 6.497 gampong. Sebagai wilayah yang berada tidak jauh dari garis Katulistiwa, iklim di Aceh hampir seluruhnya tropis. Pada wilayah pesisir pantai suhu udara rata-rata 26,9 derajat Celcius, suhu udara maksimum mencapai 32,5 derajat Celcius dan minimum 22,9 derajat Celcius. Kelembaban relatif daerah ini berkisar antara 70 dan 80 persen. Antara bulan Maret sampai Agustus Aceh mengalami fase musim kemarau, kondisi ini dipengaruhi oleh masa udara benua Australia. Sementara musim hujan berlangsung antara bulan September hingga Februari yang dihasilkan dari masa udara daratan Asia dan samudera Pasifik. Aceh memiliki curah hujan yang bervariasi, berkisar antara 1.500 hingga 2.500 mm per tahun. Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada awal tahun 710 hingga 1522 Masehi, Kesultanan Samudera Pasai adalah status wilayah protektorat Kesultanan Uthmaniyah tahun 1569 hingga 1903 Masehi. Lalu menjadi Kesultanan Aceh saat itu adalah negara terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan Selat Malaka. Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas penjajah Belanda dan pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan-dengan provinsi lainnya, Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif atau menjunjung tinggi nilai agama persentase penduduk muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai syariat Islam atau hukum Islam. Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri karena alasan sejarah. Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi dan gas alam. Sejumlah analis memperkirakan cadangan gas alam Aceh adalah yang terbesar di dunia. Aceh juga terkenal dengan hutannya yang terletak di sepanjang jajaran bukit barisan dari Kutacane di Aceh Tenggara sampai Ulumahsen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional bernama Taman Nasional Gunung Leuser didirikan di Aceh Tenggara. Aceh adalah daratan yang paling dekat dengan epicentrum gempa bumi samudera Hindia 2004. Setelah gempa, gelombang tsunami menerjang sebagian besar pesisir barat provinsi ini. Sekitar 170 ribu orang tewas atau hilang akibat bencana tersebut. Bencana ini juga mendorong terciptanya perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Aceh pertama dikenal dengan nama Aceh Darussalam pada tahun 1511 hingga 1945. Provinsi ini dibentuk pada 1956 dengan nama Aceh sebelum diubah menjadi daerah istimewa Aceh tahun 1959 hingga 2001. Nanggrohe Aceh Darussalam tahun 2001 hingga 2009. Dan kembali ke Aceh sejak 2009. Di provinsi Aceh hanya ada dua wilayah yang menetapkan upah minimum kabupaten atau kota sendiri pada 2023. Yaitu kota Banda Aceh sebesar 3,54 juta rupiah dan kabupaten Aceh Tamiang sebesar 3,46 juta rupiah. Sedangkan di 21 kabupaten atau kota lainnya sebesar 3,41 juta rupiah. Biaya hidup di Aceh tergantung gaya hidup masing-masing namun rata-rata berkisar 1,5 juta sampai 3 juta rupiah. Sistem pemerintahan yang berlaku di Aceh saat ini ada dua, yaitu sistem pemerintahan lokal Aceh dan sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan penjenjangan, perbedaan yang tampak adalah adanya pemerintahan mukim yang berada di antara kecamatan dan gampong. Dalam sistem pemerintahan lokal Aceh dikenal beberapa jabatan seperti Imeum Meunasah, Tuhapewet, dan Imeum Mukim. Saat ini, satuan pemerintahan daerah yang berstatus daerah istimewa di Indonesia hanya dua provinsi, yaitu Aceh menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Dan Provinsi Daerah Istimewa, Yogyakarta menurut Undang-Undang 13 Tahun 2012. Berdasarkan status pemerintahan daerah yang bersifat istimewa, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi daerah Provinsi Istimewa Aceh telah memberikan legitimasi secara yuridis formal keistimewaan dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia hingga saat ini. Hanya empat satuan daerah yang dinyatakan berstatus sebagai daerah khusus, yaitu Aceh. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan Provinsi Papua serta Papua Barat Aceh memiliki 12 suku bangsa asli. Yang terbesar adalah suku Aceh yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah Aceh, terutama mendiami wilayah pesisir mulai dari Langsa di pesisir Timur Utara sampai dengan Trumon di pesisir Barat Selatan. Suku terbesar kedua adalah suku Gayo yang mendiami wilayah dataran tinggi Gayo. Suku bangsa lainnya adalah suku Alas yang mendiami Kabupaten Aceh, Tenggara. Melayu Tamiang di Aceh, Tamiang. Suku Aneuk Jamei di wilayah Barat dan Selatan. Suku Kluet di Aceh Selatan. Dan suku Singkil di kota Subulusalam dan Kabupaten Singkil. Di wilayah Kepulauan terdapat suku Defayan di Pulau Simelu bagian selatan, suku Sigulai di utara Simelu, suku Lekon di Alavan, dan suku Haloban di Pulau Banyak. Selain suku-suku asli, juga ditemui suku-suku pendatang seperti Jawa, Minang, Batak, Arab, Tionghoa, Tamil, Karo, dan Nias. Bahasa daerah yang paling banyak penuturnya adalah bahasa Aceh yang dipakai oleh suku Aceh. Selain itu, juga terdapat bahasa Gayo Alas, Kluet Singkil, Jamei, dan Melayu Tamiang. Di Simelu terdapat tiga bahasa yaitu bahasa Defayan, Sigulai, dan Leukon. Selain itu, juga terdapat bahasa Haloban di Pulau Banyak. Beberapa bahasa daerah dari bagian Indonesia lainnya juga dipertuturkan oleh sebagian penduduk di Provinsi Aceh. Di antaranya, yaitu bahasa Jawa yang tersebar di berbagai wilayah transmigrasi di seluruh Aceh. Mayoritas penduduk Aceh menganut agama Islam dan syariah Islam menjadi hukum positif di daerah istimewa Aceh. Agama lain yang dianut oleh penduduk Aceh adalah agama Kristen yang dianut oleh pendatang beretnis Batak. Warga keturunan Tionghoa yang kebanyakan beretnis hakka mayoritas menganut agama Buddha. Sebagian memeluk Kristen. Sedangkan sebagian lainnya menganut agama Konghucu. Lalu, ada agama Hindu yang dianut oleh pendatang beretnis Bali dan sebagian peranakan atau orang keturunan India Tamil. Yang cukup sedikit populasinya. Selain itu, Aceh memiliki keistimewaan dibandingkan dengan provinsi yang lain. Karena di Aceh, syariat Islam diberlakukan kepada sebagian besar warganya yang menganut agama Islam. Berdasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, dalam hal pendidikan, sebenarnya provinsi ini mendapatkan status istimewa selain dari D.I. Yogyakarta. Akan tetapi perkembangan yang ada tidak menunjukkan kesesuaian antara status yang diberikan dengan kenyataannya. Pendidikan di Aceh dapat dikatakan terpuruk. Salah satu yang menyebabkannya adalah konflik Aceh yang berkepanjangan, lalu musibah gempa dan tsunami, serta penganaktirian oleh pemerintah pusat dengan sekian ribu sekolah dan institusi pendidikan lainnya menjadi korban. Pada ujian akhir, Nasional 2005 ada ribuan siswa yang tidak lulus dan terpaksa mengikuti ujian ulang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh terus berusaha keras untuk menongkrak dan membangkitkan taraf pendidikan di Aceh. Peningkatan mutu pendidikan merupakan upaya untuk mewujudkan Aceh Caroeng atau Aceh Hebat. Sehingga pada ujian nasional berbasis komputer yang dilaksanakan pada tahun 2019 di Aceh tersebut dinyatakan sebagai satu dari tujuh provinsi di Indonesia yang menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer 100 persen. Aceh memiliki banyak potensi bahan tambang dan mineral seperti minyak bumi, gas alam, emas, batu bara. Aceh juga memiliki potensi perikanan yang besar. Menurut data BPS tahun 2015, jumlah produksi perikanan laut sebesar 165.778 ton dan perikanan air tawar sebesar 1.569 ton. Beberapa produk perikanan yang terkenal dari Aceh adalah lobster dari simelu, udang, dan tuna. Perhubungan darat umum di Aceh dapat dijangkau dengan bus dan minibus. Setiap kabupaten dan kota di Aceh memiliki terminal. Jalur tol yang sudah dibangun adalah jalur Banda Aceh-Sigli. Selain itu, Aceh juga memiliki transportasi udara, laut, dan kereta api. Aceh memiliki banyak tujuan tempat wisata, terutama wisata alam, sejarah, dan islami. Dengan garis pantai yang cukup panjang, beberapa gugus kepulauan, dan luas cakupan hutan yang besar, Aceh menawarkan banyak pilihan wisata yang menarik bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Salah satu wisata alam yang terkenal di Aceh adalah wisata pantai, seperti dapat ditemui di Sabang, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Simelu, dan Pulau Banyak. Beberapa pantai pasir putih yang terkenal misalkan Pantai Lampuuk di Aceh Besar dan Pantai Pasih Saka di Aceh Jaya. Wisata alam lainnya yang terkenal adalah wisata daerah pegunungan seperti di Tangsei dan Dataran Tinggi Gayo. Selain itu, Aceh juga dikenal dengan cakupan hutan yang masih cukup lestari seperti Cagar Alam Ulumasen, Taman Nasional Gunung Leuser, dan Suakamarga Satwa Rawas Singkil. Beberapa satwa endemis Sumatera masih lazim ditemukan di Aceh seperti Orang Hutan, Gajah, Harimau, dan Badak. Sebagai wilayah yang paling awal dimasuki Islam di Kepulauan Asia Tenggara. Aceh memiliki sangat banyak tempat wisata sejarah Islam yang sangat penting seperti makam Sultan Kesultanan Islam pertama di Asia Tenggara yaitu Sultan Maliku Saleh. Selain itu, sebagai bekas wilayah Kesultanan Islam paling berpengaruh di Asia Tenggara, terdapat sangat banyak peninggalan bersejarah terutama batu nisan yang tersebar di seluruh wilayah Aceh. Aceh sering disebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India, dan Arab. Maka, tak heran, makanan khas Aceh kaya akan rempah-rempah. Menurut situs resmi Provinsi Aceh, ragam makanan khas Aceh amat sangat memanjakan lidah. Walaupun gaya hidup saat ini serba instan dan memiliki kontribusi hilangnya warisan budaya seperti kuliner. Mungkin Anda tidak asing lagi dengan mie Aceh. Namun, hidangan khas Serambi Mekah ini tidak hanya mie Aceh. Ada begitu banyak makanan khas yang wajib Anda coba jika bertandang ke Aceh. Salah satunya, kuah peliek. Kuah peliek adalah makanan khas Aceh yang paling disukai masyarakatnya terutama yang berada di daerah timur Aceh, Aceh Pidi, dan sekitarnya. Bahan utama dari kuah peliek ini adalah pelieku, yaitu sisa perahan kelapa pada pembuatan minyak kelapa bukan melalui pemanasan tetapi melalui fermentasi. Ciri makanan khas Aceh ini adalah pencampuran berbagai sayuran yang telah dipotong kecil-kecil termasuk cabai hijau. Dan masih banyak makanan khas Aceh yang lainnya. Itulah beberapa hal tentang Aceh. Apa tanggapan Anda tentang Aceh? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.